Indonesia akan menerapkan Traffic Separation Scheme atau TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok pada awal Juli 2020 nanti. TSS merupakan skema baru yang pertama kalinya diterapkan pemerintah Indonesia untuk mengatur lalu lintas pelayaran kapal di alur sempit. Ya, Bumirsa, kami saat ini sedang berada di atas KRI Remadang 632 milik TNI Angkatan Laut dan kami sedang mengikuti kegiatan dari TNI Angkatan Laut yang hari ini sedang melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana untuk penerapan TSS yang baru pertama kalinya diterapkan di Indonesia per 1 Juli 2020 nanti. Dan apa itu TSS? TSS merupakan Traffic Separation Scheme atau bagian pemisahan alur laut untuk mengatur lalu lintas pelayaran di alur sempit. Traffic Separation Scheme Traffic Separation Scheme TSS atau bagian pemisahan alur laut di Selat Sunda dan Selat Lombok resmi diberlakukan secara penuh terhitung sejak 1 Juli 2020. Pemberlakuan ini didasari oleh keputusan Sidang Organisasi Maritim Internasional pada 2019 lalu. Pemberlakuan ini sekaligus menandakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki skema TSS di alur lautnya. Saat TSS telah diberlakukan, setiap kapal yang melintas di Selat Sunda dan Selat Lombok nantinya tidak boleh keluar dari jalur yang ditetapkan Indonesia. Setiap nakoda kapal juga harus mematuhi Facial Traffic System atau VTS di kedua selat tersebut. TSS merupakan jasa dari Indonesia untuk dunia internasional dengan menjamin keamanan lalu lintas setiap kapal yang melintas di Selat Sunda dan juga di Selat Lombok. Bahwa penerapan ini akan membagi alur nantinya yang bergerak kapal dari utara ke selatan maupun dari yang barat ke timur. Yang barat ke timur ini adalah penyebrangan yang diberlak Pakawuni. Karena kita ketahui bahwa tiap tahunnya itu ada beberapa ribu kapal yang melintas di Selat Sunda ini. Ini perlu untuk pengaturan agar jangan sampai terjadi kecelakaan di laut. Intinya gitu. Saat ini kita ada kontrol kita untuk memantau situasi di Selat Sunda ada di Pulau Sangyang. Di situ ada pos kita. Kemudian kita ada punya beberapa patroli yang nantinya akan patroli di sana. Jika terjadi sesuatu kita bisa bergerak cepat ke sana. Ini merupakan bagian dari wilayah kerja. Kau Armada 1 yang nantinya ada beberapa unsur yang akan patroli di sini. Penerapan TSS dianggap penting untuk menjamin keselamatan pelahiran kapal di Selat Sunda dan Selat Lombok. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, lebih dari 53 ribu kapal berbagai jenis melintas di Selat Sunda untuk setiap tahunnya. Sedangkan lebih dari 36 ribu unit kapal melintas di Selat Lombok untuk setiap tahunnya. Rian Dwi Ki, Hengki Haryanto, Berita 1, Banten.